Nggak mengatakan mereka salah, ini sama seperti anggap aja agama gue dengan agama lo beda Gue nggak bisa mengatakan agama lo salah Ya silahkan, cuman kalau gue menurut gue yang bener ini Tapi lo tidak pernah mengalami pengalaman jahit sekaligus? As a mystic thing ya pernah? Tidak So ketempelan-tempelan gitu lo nggak pernah? Tidak, tempelin siapa? Tempelan apa kayak gitu yang enas? Saya pernah bangun tiba-tiba ada wanita diranjang, rambut panjang, ketempelan Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Makin rame guys, dipicu dari konflik antara pesulap merah dengan Gus Samsudin Deddy Corbuzier pun turun tangan Dan kini ada dua blog dari para magician atau orang-orang yang dianggap bisa bermain gaib Yang satu mengatakan bahwa mereka tidak percaya mistis Mereka bisa menjelaskan semuanya itu secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, secara sains Sementara yang lain seperti para dukun kemarin yang melaporkan pesulap merah ke Bareskrim atau ke Polres Jakarta Selatan Mereka mengatakan bahwa itu ada dan itu di luar logika Pertentangan ini sampai membuat Deddy Corbuzier pun turun tangan Deddy Corbuzier berada di pihak atau di madhab yang sama sekali tidak bisa mengakui adanya mistisism Atau sesuatu yang goib yang tidak bisa dijelaskan Tetapi ada beberapa pihak lain yang percaya Misalnya soal kesurupan dan lain-lain Ada penjelasan ilmiahnya mengapa itu terjadi Saat ada penjelasan ilmiahnya berarti hal itu merupakan pola dan bisa diulang Asalkan kondisinya sama Nah menarik kita belajar kepada Deddy Corbuzier dan Denny Sumargo Soal mistik yang dilogikakan Yuk kita simak saja Kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Saya pernah bangun tiba-tiba ada wanita diranjang, rambut panjang, ketempelan Ya begitulah garis bawah yang diberikan oleh Deddy Corbuzier Cukup bijak karena dia tidak menyalahkan kubu lain Tidak menyalahkan orang lain Tetapi dia mengatakan bahwa dia melihat dari sisi ilmiah Karena itu dia tidak percaya bahwa ada hal-hal mistis yang terjadi pada diri manusia Dan seringkali hal-hal mistis itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Untuk mengeruk keuntungan tertentu Inilah mungkin Deddy Corbuzier mau berbicara di depan publik Untuk mencerdaskan masyarakat agar tidak mudah tertipu Dan jika memang menggunakan jasa dukun atau pengobatan alternatif Dengan keadaan sadar Sehingga tidak makin parah dan terpuruk kehidupannya So ketempelan-tempelan gitu enggak pernah? Tidak, tempelin siapa? Tempelan kakak kayak gitu yang enak Saya pernah bangun tiba-tiba ada wanita duranjang, rambut panjang Ketempelan tuh Bukan, saya lupa bayar Iya Ketempelan juga sih enggak betul Sebelumnya Berarti lu tidak percaya itu kalau ada orang kesurupan depan mata lu? Enggak, karena gue best-best Gue kan psikologi pak Apa urusannya dengan karyat itu orang kesurupan? Apa itu? Jisofrenik Jisofrenik Jangguan apa? Jisofrenik Makanya hanya di Indonesia terjadi kesurupan satu kelas Enggak ada di Amerika satu kampus kesurupan, enggak ada Logikanya gimana kalau berdasarkan keilmuannya orang bisa kesurupan satu kelas? Jisofrenik Maksudnya di briefing dulu Oh karena nular Seperti orang muap Orang muap itu nular Lu mau ngap? Ya gue enggak mau Masuk aja Oh iya nular 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 Lu mau Karena lu mau Dan jisofrenik Kalau satu kesurupan Yang lain lihat Otaknya menerima itu sebagai sesuatu yang wajar Seperti Seperti hipnotis Dia akan mengikuti hal tersebut Itu Itu Gejala otak Bos Bermain di frekuensi Bermain di frekuensi Itu gejala otak Bukan kesurupan menurut gue Nah yang jadi masalah adalah Ketika ada orang kejang-kejang di Indonesia Dan di sekolah atau di kelas Kenapa kepala sekolahnya Manggil orang pintar Kenapa gak manggil dokter Kalau dia manggilnya dokter Dokternya jadi orang pintar Bukan Maka kalau dia manggilnya dokter Maka Diagnosanya akan berbeda Kalau lu manggil dukung Diagnosanya kesurupan Manggil dokter dong Manggil psikolog dong Manggil psikiater dong Ada orang manggil dokter Gak sembuh Ya ada Gue sakit juga gak sembuh Manggil dokter Setelah dirukiah sembuh Gak perlu gue rukiah Gue gamparin gue sembuh Gue mengat gini loh Dan ini gue sempat Menarik mendengar pertanyaan Denny Sumargo Kepada Deddy Corbuzier Dia mengungkapkan fakta Di masyarakat Bahwasannya Banyak orang yang tidak sembuh Saat datang ke dokter Tetapi saat dirukiah Sembuh Namun Deddy Corbuzier Nampaknya tidak menjelaskan Secara ilmiah Karena hanya Mengatakan bahwa Dia akan gambar Itu orang itu sembuh Tapi mungkin secara ilmiahnya adalah Dikasih shock Terapi Kalau itu orang kesurupan Atau Itu Orang yang Terkena Kondisi psikologi Dan kondisi mental Yang bermasalah Jadi bukan karena Kena jin dan ketempelan Digampar aja Karena takut Maka Psikologinya Dan otaknya Jadi normal Kembali Tetapi yang belum bisa dijelaskan Adalah Saat orang tidak sembuh Karena Ada penyakit Penyakit medis Yang harus Diselesaikan dokter Tetapi dokter angkat tangan Dan kemudian Saat datang Berobat ke Pengobatan alternatif Ternyata dia Sembuh Kasus-kasus seperti ini Memang Juga harus bisa Dijelaskan Secara Logika Dan pasti Ada penjelasan Logisnya Kenapa begini Kenapa Begitu Tetapi kadang masyarakat Karena Sudah Mengalami Banyak ilusi Dan halusinasi Akhirnya Hal-hal seperti itu Langsung saja Diterima Dan ditelan Mentah-mentah Tunggu Rukiya Gue jamparin juga Sembuh Gue mengat gini loh Dan ini gue sempet bahas ya Ya lu percaya gak sih Gaik Tia Dia dari psikologi juga Lu psikologi Iya Sekian lu gak Jadi yang gue Obrol-obrol disini Gak percaya Gak percaya Lu percaya mati suri gak Mati suri bisa Mati suri bisa Gampang banget Kalau mati suri Salaf ke otak Gak jalan dan sebagainya Jantung masih jalan dan sebagainya Selama oksigen masih ada Mati suri Terus dia Melayang rohnya Melayang rohnya adalah Karena ketika kita mati suri Maka endosin kita Dopamin kita Naik tinggi sekali Yang mana Lebih gila Dibandingkan Obat-obatan Apapun Drugs Mau cimeng Mau apa Mau kokain dan sebagainya Otak kita akan mengeluarkan hal tersebut Berarti mainnya di sistem syarat Betul Makanya tetap Kenapa orang meninggal itu Meninggal itu gak sakit Karena ketika orang meninggal Begitu dia meninggal Empat menit terakhir Otak kita akan keluarin dopamine ke tubuh kita Ditembak sama dopamine Supaya kita nyaman Dan ketika ditembak sama dopamine Itulah kita merasa bahwa Kita keangkat Kita lihat cahaya Dan sebagainya Itu dopamine Menurut ilmu psikologi Oke Secara sainsnya Secara sains Sedangkan gue melihatnya dari sana Oke Apakah itu benar Apa gak menurut mereka Terima kasih telah menurut mereka Terima kasih telah menurut mereka Terima kasih.